Yo sobat-sobat Adel Hero, balik lagi bersama gue Hope Gaming Di video ini sebenarnya gue cuma mau mengklarifikasi dan menghilangkan sesuatu yang seharusnya tidak ada di dalam game ya Di segala jenis game sih, bukan cuma di Adel Hero Yaitu perang dingin antara free-to-play player dan pay-to-win player Bagi teman-teman yang belum tahu ya Sebenarnya, kalau kalian udah bermain lama dalam satu game Kalian itu bakal bisa ngerti apa itu gunanya free-to-play dan apa itu gunanya pay-to-win player Ya tapi kalau kalian masih membutuhkan waktu yang lama untuk mengerti gimana itu mereka berdua itu Gue bakal ngasih sedikit penjelasan Karena udah kebanyakan gue baca di komunitas gitu kan Ada yang gak penting gitu ngebahas Kalau misalnya ada seorang pay-to-win yang ngasih screenshot gitu kan Terus ngasih ke Facebook, taruh di Facebook Terus yang free-to-player pada bilang Ah itu mah, dia kuatnya gara-gara ini, gara-gara pay-to-win Gue dong liat, gue free-to-play Terus dimasukin juga screenshotnya dan blablabla Dan mereka mulai saling berkomen-komen gitu di bawah menjelekan satu sama lainnya Guys, kalian anak kecil banget Dengar ya Dalam satu game itu, free-to-play dan pay-to-win itu tuh penting Dua-duanya penting Kenapa? Pertama kita bahas dulu yang Kita bahas dulu game ya Kita bahas dulu si game ini Bukan cuma Idol Hero, game-game lainnya Yang lain juga yang sekarang bagus banget itu si Mobile Legends Game itu Butuh yang namanya perkembangan Ya kan? Butuh yang namanya perubahan Development Dalam satu game Jadi dia itu gak statis Artinya gak diem Apa sih gunanya untuk mengembangkan semua game-game tersebut Menjadi lebih bagus Agar menarik player Oke Untuk sebuah game Untuk bisa bertahan lama di dalam komunitas itu Dia butuh servernya itu Ada playernya Ada usernya Di dalam server game tersebut ya Kalau tidak ada player Atau tidak ada user Yang mendaftarkan dirinya Mereka ke dalam si game Game itu gak bakal bertahan lama Game itu bakal drop Game-nya itu bakal jatuh Gitu Makanya disini diperlukan para free-to-play Karena di dalam sebuah game itu ya 90% bisa dibilang 80% ke atas itu Semuanya free-to-play Dan yang pay-to-win itu sekitar 20-an persennya itu Jadi free-to-play disini itu Kalian Atau gue juga punya akun free-to-play ya Kita itu mendukung sebuah game itu Agar tetap ada disitu Biar gamenya itu gak hilang dari pasaran Biar kita tuh tetap Bisa menikmati game tersebut ya Terus Kalau misalnya game itu Terus-terusan seperti itu Bentuknya ya kan Gambarnya tetap seperti itu Tetap jelek Apa kalian mau tetap main game itu Jawabannya tuh pasti 50-50 Kalau emang suka main Kalau enggak Palingan di drop Banyak banget game sekarang yang udah drop Karena gambarnya Kualitasnya kurang bagus Ya kan Sekarang datang pertanyaan Gimana caranya para developer itu Untuk meningkatkan kualitas game tersebut Caranya satu-satunya adalah dari si P2Win itu Karena mereka itu membayar si developer Membayar game tersebut Karena yang pertama mungkin mereka ngerasa Mereka suka sama gamenya Kayak gue Gue suka sama gamenya Dan gue appreciate Gue menghargai si developer itu Telah membuat game Mengembangkan game menjadi bagus Jadi gue Ya kayak P2Win Main membayar dalam game Itu semua duit-duitnya yang kita bayar itu Gunanya untuk menggaji Orang yang mengembangkan game tersebut Jadi Istilahnya Gimana ya Game itu berkembang Dengan duitnya kita Dan Membuat sesuatu yang baru Menambah kualitas gambar Menambah kualitas game Untuk memberikan game tersebut Kepada Kita Apalagi yang free to play Jadi Sedikit banyak kalian apa udah bisa menangkap Menangkap penjelasan gue Bahwa Kalau kalian benar-benar mengerti Antara free to play dan P2Win Kalian tuh sebenarnya bersaudara Untuk Bisa tetap Menikmati game tersebut Yang free to play itu Mereka gunanya Untuk tetap berada disana Menguatkan fondasi Servernya itu User Dan server Di dalam game tersebut Biar gamenya itu gak mati Sedangkan para P2Win Mereka itu Meskipun mereka tuh gak ada berpikiran Untuk Ini duitnya untuk mengembangkan game Enggak Mereka cuman Pengen Maju lebih cepat Maju lebih cepat Di dalam sebuah game Itu juga gak menjadi masalah Karena Di paling terakhir Duit-duitnya mereka itu Untuk mengembangkan Si game tersebut Menggaji Developer Untuk Menggaji lagi Orang-orang IT Yang Yang membuat game ini Menjadi lebih bagus Jadi bukan sebenarnya Kita harus Membandingkan gitu Ya sih Manusia sih Emang kayak gitu Suka membandingkan Free-to-play Dan P2Win Emang manusia itu Dasarnya kayak gitu Tapi ya Gak perlu Menurut gue itu Gak perlu Sampai mengolok-olok Kalau cuman membandingkan Eh gue free-to-play Gue screenshot Kirim gitu kan Ini perembangan Akun gue Keren gak sih Oke Pasti itu Banyak-banyak Comment yang Oke Keren-keren Tapi kalau udah mulai Bilang Ah lu free-to-play Lu mainnya Karena duit Lebih cepat-cepat yang ini Terus yang free-to-play datang Eh tanpa Tanpa gue Kalian gak mungkin Bisa main game ini Blah-blah-blah-blah Kalian berdua tuh Punya Sisi benarnya Tanpa free-to-play Game-nya itu Gak bakal Tanpa free-to-play Game-nya itu Gak bakal bertahan lama Dan tanpa P2Win Game-nya itu Gak bakal berkembang Istilahnya Gak ada duit Gak ada barang Dimana-mana pun Juga kayak gitu Di pasar semuanya Juga kayak gitu Di hidupan kita Semuanya kayak gitu Gak ada duit Gak ada barang Jadi ya Sebenarnya Gue Gue sebenarnya Cuman bisa ketawa Kalo ngeliat Para free-to-play Dan para P2Win itu Ngolok-ngolok Satu sama lainnya Kalian tuh bisa Menghancurkan game itu Kalian tuh bisa Membuat game Yang sudah bagus Jadi hancur Gara-gara Pertengkaran Yang menurut gue Gak guna Gue bakal ngeliatin Sedikit gambar Idol Hero Yang dari zaman Bahula ya Kalian bisa liat Ini adalah Gambar Waktu kita masuk Ke Idol Hero Di tahun Kalo gak salah Tahun 2007 Ini gambarnya Waktu itu juga Gue cuman Liat-liat doang Game-nya gue Belum sempet main Game-nya sih Tapi ini gambarnya Ini juga gambarnya Nah sekarang Pertanyaan Apa kalian akan Tetap main Kalo gambarnya ini Tidak dirubah Apa kalian akan Tetap Menikmati game-nya Kalo Kualitas Hero-heronya Kualitas gambarnya itu Tetap Kayak gini Selama 5 tahun 6 tahun Kayak gitu Enggak kan Pertanyaannya Jawabannya Ini lagi Game-nya itu Mentok di Dulu itu Hero yang paling Tinggi levelnya itu Cuman bintang 10 Gak ada Imprint Gak ada Apa-apa Jadi Maksimal levelnya Juga 250 Kalo game-nya tetap Kayak gitu Gak berkembang Bosan kan pasti Yang free-to-play Juga bakalan Bosan dan bakal Gak bakal Kalo udah nyampe Titik-titik atas Mereka pasti udah Ah gak usah main Soalnya udah Sampai disini Udah mentok Gak bisa Gak pengain lagi Iya gak sih Ini gambar In-game-nya Dulu Pas waktu 2007an Kayak gini gambarnya Apa kalian pengen Main gambarnya Kayak gini Terus-terus Enggak Ini monster yang dulu Yang kalo kita pilih Phoenix tuh Dia cuman muncul Kartunya doang Yang kalo sekarang Kalo kita pencet Tombol Phoenix Dia udah ada Ini masih terbang Terbang gitu kan Ini yang sekarang Ini adalah Apa namanya Loading yang sekarang Kalian bisa lihat Perbedaan Loading yang dulu itu Tidak ada pergerakan Loading yang sekarang Animasinya tuh Udah bagus Kenapa Karena gamenya itu Berkembang Gamenya itu Menggunakan duit-duit Kalian untuk Membangun Atau mengembangkan Kualitas game itu Gitu Jadi Sebenernya tuh Harus saling Menghormati gitu Oh terima kasih Para free to play Telah membuat Gamenya itu Tetap ada disini Usernya semakin banyak Playernya semakin banyak Membuat gamenya Tetap kokoh Yang free to play juga Terima kasih Kepada para Pay to win Karena berkat Duit-duitnya kalian Mereka bisa Si developer tuh Bisa mengembangkan Kualitas-kualitas Game tersebut Jadi mau Adel hero Mau game yang gue Senangin sekarang Misalnya Mobile Legends Kalian tuh Pikir aja Mobile Legends Waktu pertama kalian main Itu gambarnya Kayak gimana Dan sekarang Kalau kalian bandingkan Dengan skin-skin Yang sekarang Itu Kualitasnya Jauh berbeda Karena apa Karena pay to win Itu ngasih duit Kepada si developer Gitu Jadi bukan berarti Kita tuh harus Saling musuhan Malah kita tuh Sebenernya harus Saling temenan Terima kasih Dan terima kasih Dan Have fun aja Di dalam game Kamu mau free to play Have fun Kamu mau pay to win Have fun Terserah itu cara kalian Masing-masing Untuk have fun Di dalam game Bukan berarti Kalian harus Mencolok-colok Mencolok-colok Apa sih Mengolok-ngolok Mengolok-ngolok Satu sama lain Ya kayak gitu So jadi Itu aja Video hari ini Gue cuma mau ngobrol Untuk Membuat Apa namanya Sesuatu yang Tidak perlu itu Untuk menjadi Tidak ada Stop kalian Ngolok-ngolok Satu sama lainnya Karena kalian tuh Sebenernya salah satu Fondasi Untuk Membangun game itu Tetap menjadi Bagus So Have fun Main Adel Hero Have fun Main Mobile Legends Have fun Main game-game kalian Yang kalian sukain Tetap jaga kesehatan Jangan sampai kena corona Dan Sampai jumpa lagi Di game-game gue Yang gue mainin Adel Hero Yap Sampai jumpa lagi Dan Bye-bye